Hai sering kehilangan uang di toko dikira tuyul nah ternyata ini penyebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa semoga kita semua sangat biasa diberikan kelancaran keberkahan dan dijauhkan daripada tidak mau kemusibah amin Allah nah dalam kesempatan kali ini saya akan seri salah satu cerita dari klien saya beliau itu adalah seorang dokter sebut saja namanya itu adalah Pak Tono ya Pak Tono ini seorang dokter umum ya selain sebagai dokter beliau itu juga seorang pengusaha nah diantaranya usahanya itu itu adalah toko baju bisnis travel dan apotek dan satunya lagi beliau itu juga memiliki klinik ya di samping rumahnya sendiri nah singkat cerita usaha beliau itu pancar lancar saja ya tidak ada hambatan sama sekali bahkan semakin berkembang nah utamanya usaha apotek dan bisnis travelnya nah sampai satu waktu untuk usaha apotek beliau itu sering kehilangan uang nah hal ini beliau sadari ketika beliau itu mengaudit ya keuangan diusaha apotek itu setiap harinya itu ada uang ulang ya kisaran 100-200 ribu ya ini tentu uang yang kecil nih dan memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan omset atau keuntungan usaha apotek namun jika dibiarkan terus-terusan ya ya tentu tidak 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 sehat ya nah setelah bermusyawarah dengan istri dan karyawannya beliau itu memutuskan ya bertanya kepada orang pintar di dekat rumah pak dokter tono nah kenapa beliau itu datang ke orang pintar ya karena hal ini didasari oleh keterangan para karyawan apotek tersebut ya di apotek pak tono sendiri itu ada tiga orang karyawan nah ketiganya itu mengungkapkan bahwa setiap akan tutup ya ketika dihitung uangnya uangnya itu selalu pas uangnya itu pas tidak kurang apapun ya kalaupun selisih ya mungkin tidak sampai 10 ribu nanti tetapi keesokan harinya uang itu berkurang 100 sampai kadang itu 200 ribu nah ketiganya itu mencurigai bahwa itu kerjaan tuyul dan atas dasar inilah ya pak tono berikutnya ke beberapa orang pintar terdekat dari rumah beliau dan beliau itu datang ketika orang yang bisa disebut sebagai paranormal atau ahli spiritual atau pendukun lah dan yang ketiganya itu saya sendiri datang kepada saya dan keterangan paranormal yang pertama itu mengatakan bahwa benar itu adalah kerjaan tuyul nah untuk memberiskannya si paranormal tersebut itu menawari jasa pemadaran koin ya ya namun karena belum yakin pak tono itu datang ke paranormal kedua dan paranormal kedua sendiri itu mengatakan bahwa itu bukan tuyul karena tidak ada tanda-tanda keberadaan tuyul di tempat situ nah karena bimbang dan ragu ya kemudian pak tono ini memutuskan mencari pertimbangan lagi ya ke paranormal ketiga dan kebetulan datang kepada saya nah dari saya sendiri itu simpel pak tono saya suruh pasang CCTV tanpa pengetahuan orang lain termasuk istri pak tono sendiri nah pesan saya taruh di tempat yang tersembunyi dan bisa mengawasi tempat menyimpan uang di usaha apotekter tersebut dan ternyata yang mencuri atau yang mengambil uang tersebut adalah salah satu karyawan pak tono sendiri nah hal ini diketahui setelah tiga hari pemasangan CCTV di hari pertama ya satu karyawan ini terekam mengambil uang setelah dua apa namanya setelah dua karyawan yang lainnya itu sudah pulang ya nah untuk memastikannya dibiarkan saja oleh pak tono nah dilihatnya lagi rekaman CCTV di hari kedua nah di hari kedua ini karyawan tersebut itu tidak mengambil uang atau tidak muncul uang terus kemudian di hari ketiganya karyawan ini baru mengambil uang lagi nah lalu pak tono itu meminta nasihat kepada saya nah sebaiknya apa yang harus saya lakukan pak apakah lapor polisi atau bagaimana penasaran saya cukup dinasihati saja dan di pecat ya tanpa memberi tahu alasan mengecatnya kepada dua karyawan yang lainnya nah hal ini untuk menjaga nama baik karyawan tersebut nah untuk anda yang mengalami masalah seperti pak tono ini sebaiknya jangan terburu-buru memutuskan suatu hal khawatirnya itu salah mengambil keputusan nah itu malah bisa jadi itu malah tambah harunya mungkin seperti itu nah untuk pak tono sendiri saya sarankan setelah itu kemudian saya arahkan untuk menggunakan mustika pelarisan khusus dan mustika peluruh sukma nah mustika pelarisan khusus untuk pelarisan usahanya dan beliau itu mengambil empat sekaligus untuk usaha apotek, klinik, terus kemudian toko baju dan bisnis travelnya sedangkan untuk mustika peluruh sukma ya ini agar semua karyawan itu luluh ya dan patuh kepada pak tono nah hal ini tuh bisa mencegah ya kejadian uang hilang bisa terulang kembali nah itu saja yang bisa saya sampaikan ya perihal kasus atau masalah pak tono ini semoga kita itu bisa mengambil hikmahnya nah untuk nama pak tono sendiri ini nama samaran ya tapi untuk kasusnya ini tuh memang real dan kebetulan pak tono ini tetangga kampung saya sendiri nah terakhir jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar jalan ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda semua nah saya beramdhani pamit undur diri Wallahummafikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati